Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan sana perompat seberatan kembali lagi bersama Mada di malam hari ini tentunya kalau setiap perabu dan sanak ada nangarannya sambung rosok ya dan di malam hari ini Mada sudah kedatangan narasumber ya biasanya ada ki sulis tapi malam hari ini ki sulis membawa seseorang dan sanak ya kira-kira siapa nanti kita akan lihat dan untuk topik di malam hari ini kita akan membahas putar dengan penjaga pilar budaya nah ini bagaimana sebenarnya topik ini kita akan bahas kulik sampai nanti di jam 10 kurang lebih ya nah sanak yang ingin bergabung masih Mada Tunggu Jawa Buan Pian boleh banar ya telepon aja di 0511-3252602 atau melalui whatsapp kita di 0895-3405-09539 baiklah kalau begitu kita sapa der lebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah gimana kabarnya ki sulis dan ini lupa ya nanti ki sulis aja deh yang ngenalin ya oh iya ki sulis apa kabar ki sulis Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya terima kasih ki sulis sudah berhadir ki sulis hari ini bawa siapa wah ini orang yang luar biasa oke siapa ki sulis beliau namanya pak kalau lengkapnya dokter KRA Kanjeng Raden Aryo oke Sunarso S wah gak apa kita lihat disini ya enggak nanti beliau mengenalkan diri yang sulis beliau adalah seorang tokoh budaya Jawa khususnya kemudian juga tapi profesi sehari-hari adalah sebagai hakim di pengadilan tinggi Banjarmasin iya tadi juga dapat kabar Mada ternyata di Banjarmasin belum lama ya iya baru sebulan ya pak iya baru sebulan jadi kalau misalnya Mada mengomong Banjar kayaknya katanya paham lah Sidin iya paham saja intinya beliau itu seorang pakar ya pakar hukum maupun budaya makar budaya jadi orang bain-bain orang bain-bain itu apa tidak sembarang tapi tidak sembarang itu nanti malah kayak kotak sampah jangan buat sampah sembarangan baik ini berkenalan dulu kita sama Pak Sunarso ya ini kalau boleh Mada panggil berarti Bapak Sunarso gitu ya Bapak Sunarso sebenarnya dari Permadani apa tadi itu pak? Permadani Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia hmm ini sebuah organisasi atau apa? saya perkenalkan ya mbak ya bahwa saya namanya adalah Pak Sunarso saya di organisasi saya namanya Permadani Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia permadani Persaudaraan Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia ya kalau orang kebanyakan masih menganggapnya Permadani ini Jawa mbak tapi sebenarnya bukan Jawa jadi bahwa Permadani itu mengandung tujuan ya itu untuk memekarkan budaya-budaya daerah di seluruh Indonesia seperti itu jadi di Permadani selama ini yang lahir di Semarang tahun 1984 ya tepatnya tanggal 4 Juli 1984 itu sekarang yang sudah ada Permadani ini di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung seperti itu dan ini nanti barangkali kalau Allah SWT mengijabahi saya ingin mengenalkan kepada teman-teman sahabat-sahabat budaya di Kalimantan Selatan ini untuk mendirikan organisasi Permadani ini ya Permadani ini kan sebagai pilar penjaga budaya ya kalau Pak Haji Anom Suroto dalam yang sudah keundang itu beliau mengatakan bahwa untung ada Permadani gitu Permadani itu adalah penyangga sebagai pilar budaya bangsa di tengah-tengah masyarakat dan mempunyai semboyannya itu Trinity Yogyo Mbak Mada Apa itu Pak? Trinity Yogyo itu tiga semboyan yang baik tiga langkah yang baik ya satu itu memayu Hayuning Sasomo memayu Hayuning Sasomo itu selalu menjaga kedamaian dan ketentraman terhadap sesamanya gitu kemudian yang kedua adalah Dados Juru Ladosing Beberayan Ingkang Sae menjadi pelayan menjadi pelayan pelayan masyarakat yang baik seperti itu jadi Permadani hadir bukan untuk dilayani tetapi ingin melayani Dados Juru Ladosing Beberayan Agung Ingkang Sae sekarang ini kan ya maaf ya Mbak krisis Juru Lados ya krisis Juru Lados ya maksudnya pelayan itu krisis pelayan semua ingin dilayani seperti itu kemudian yang ketiga itu artinya bahwa setiap pekerjaannya setiap budi pekertinya itu selalu menyenangkan orang lain ya diharapkan selalu menyenangkan orang lain kita memberikan ke apa namanya itu dikatakan juga namanya urib iku urup gitu ya urib iku urup itu artinya bahwa manusia ini harus memberikan kemanfaatannya kepada sesamanya seperti itu itu Trinitu Yogyo tapi permadani sendiri tadi karena untuk budayanya adalah budaya nasional ya itu orang-orang di dalamnya adalah orang-orang juga dari berbagai latar belakang suku budaya yang berbeda iya jadi kami sudah mencoba di provinsi benggulu Mbak selain budaya apa kelas atau pawiatan pendidikannya itu dari kelas Jawa ada juga kelas adat benggulu seperti itu dan ini kami juga ingin mencoba bersama sahabat-sahabat budaya termasuk Ki Sulisno Bapak Fatur dan Bapak Suwarjo Mas Suwarjo dan kawan-kawan nanti untuk bisa mengolaborasi antara budaya Jawa dengan budaya banjar jadi selain kita akan membuka pawiatan pawiatan itu pendidikan gitu ya kelas Jawa dan juga pawiatan atau pendidikan kelas banjar kita supaya bisa sama-sama berkembang ya semua jadi tujuan permadani itu seperti itu Mbak seperti saya katakan bahwa bagi masyarakat Jawa silahkan untuk mengembangkan budaya Jawanya bagi masyarakat Sunda untuk mengembangkan budaya Sundanya yang masyarakat banjar melestarikan mengembangkan budaya banjarnya dan seterusnya seperti itu hubungan permadani itu akan menjawabkan Indonesia itu sangat jauh pengetahuan yang kurang tepat ya yang kurang tepat karena memang selama ini ya masyarakat Jawa yang apa namanya yang punya gerget ya gitu ya yang pionirnya gitu lah mudah-mudahan ya merupakan pionirnya dan juga untuk sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang dari daerah-daerah ini mungkin juga belum mengenal ya ataupun sudah menjalankan itu ya namun belum ada organisasi atau wadahnya 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 atau rumahnya seperti itu kalau hal demikian nanti kita bisa sama-sama dalam satu rumah rumah besar yang namanya permadani persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia Indonesia baik nah ini Pak Sunarso sendiri dan Ki Sulis ya yang udah lama di Banjar gitu ya nanti ada kolaborasi berarti ya maksudnya yang ingin dikolaborasikan dalam budaya Banjar dan Jawa itu seperti apa? bisa kolaborasi tapi juga masing-masing tetep mengembangkan ya yang orang Jawa mengembangkan budaya Jawanya sementara yang orang Banjar bisa mengembangkan budaya Banjarnya ya bisa seperti itu kolaborasi juga tidak masalah karena dulu itu kan ada simbiosis ya budaya Jawa wayang masuk di Banjar tapi begitu masuk di Banjar juga ada proses adaptasi dengan lingkungan tempat sehingga jadilah wayang Banjar misalnya itu ada kolaborasi dan itu ke depan saya pikir menarik penting karena kita hidup dalam keindonesiaan berdampingan lagi ya budaya itu kan dikotak-kotakkan seolah-olah antara satu dengan dua nggak saling terhubung padahal sementara manusianya saling berkomunikasi terhubung sehingga memungkinkan juga untuk ada proses ya kolaborasi tapi juga penting untuk bagaimana setiap budaya itu juga berkembang karena kita hidup dalam masyarakat ini ya kesukuan, kepulauan yang masing-masing terbentuklah kebudayaan yang beraneka ragam yang dibentuk oleh lingkungan alam sosial itu nah kita itu kan makhluk yang berbudaya dalam kebudayaan itu kan ada intelektual ada adat ya keadaban kemudian juga ada keindahan nah kebudayaan tidak begitu saja terwujud tapi ya melalui proses pembentukan pelestarian dan pengembangan melibatkan para intelektual ya kaum minasis ya orang-orang yang para pakar ya para pakar yang kemudian mereka diperkuat dipayungi oleh lembaga lembaga budaya ya kalau zaman dulu seperti keraton misalnya dia menjadi lembaga budaya yang kuat dengan para empu di dalamnya ya itu zaman dulu nah sekarang keberadaan permadani ini menjadi salah satu lembaga yang maka saya sebut pilar ya karena bangunan rumah tanpa tiang tanpa pilar ya akan roboh ya maka permadani itu kalau di di ilustrasikan dengan bangunan itu berupa rumah Joglu budaya nasional itu adalah rumah Joglu banyak pilar-pilar penyangga-penyangganya penyangga-penyangga atau pilar-pilarnya ini ya budaya daerah budaya daerah budaya daerah yang banyak sekali gitu jadi jangan sampai hanya budaya jawa saja budaya banjar saja tapi juga budaya bugis budaya batak budaya minang semua pada bangkit dan sanggup menopang atau sebagai pilar budaya nasional itu sendiri budaya nasional itu sebenarnya kan terdiri dari budaya-budaya daerah ya betul ya kan dan permadani itu sikap atau apa namanya kehendak permadani yang mempunyai sifatnya non-politik non-komersial dan juga mempunyai landasan operasional dalam apa namanya melangkah atau bertindak itu menggunakan cara-cara tri rukun tri rukun itu tri itu tiga rukun itu sudah namanya rukun ya jadi rukun rasa rukun 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 roso rukun bondo rukun bolo gitu artinya yang yang pertama adalah rukun rasa kalau kita menunggaling rasa ya sejatinya kita semua ini merasa bahwa akan merasa tersakiti atau merasa prihatin atas tergerusnya budaya-budaya bangsa seperti itu itu sama-sama kita merasakan gitu bagaimana kemudian kita harus mengembangkan dengan cara rukun bondo rukun bondo itu artinya gotong royong gotong royong yang ringan sama di jinjing yang berat sama dipikul ayo-ayo supaya budaya kita ini menjadi berkembang maju untuk menopang budaya nasional kemudian yang ketiga adalah rukun bolo rukun bolo itu maksudnya banyak kawannya kita dengan satu misi satu pandangan satu rasa itu tadi maka kita banyak sekali kawannya di seluruh nusantara tentunya kalau kita sama-sama memprihatinkan bagaimana tentang tergerusnya budaya kita dari sedikit ya oleh budaya manca kan seperti itu ya kita ini kan tanggung seperti orang banjar ataupun orang Jawa orang Jawa itu sekarang sudah tanggung ketanggung gitu ya artinya orang Jawa dibilang Jawa juga sudah hilang Jawanya ya kan dibilang orang Arab juga bukan orang Arab dibilang orang Eropa bukan orang Eropa orang Cina juga tidak orang Jepang juga tidak jadi nggak ada ini nggak ada jati dirinya lagi kekuatan identitasnya tergerus ya sehingga permadani ini hadir atau lahir itu sebenarnya mengajak kita kembali ke jati diri dan gitu ya Oh sebagai orang banjar ya kita akan kembali kepada jati diri orang banjar sejatinya seperti apa seperti itu jangan kita terumbang-umbang dengan budaya yang secara global mungkin ada pengaruh-pengaruh yang positif ya mungkin ya dengan kemajuan teknologi dan sebagainya mungkin ada kemanfaatannya untuk kita namun juga tidak sedikit hal-hal yang kemudian negatifnya gitu mengaruhi juga Mbak Mada gitu jadi mungkin saya sedikit jelaskan ya tadi ya tentang Jawa tapi orang Jawa nih nah jadi Jawa itu bukan sekedar pulau yang disebut pulau Jawa itu tapi Jawa itu adalah sebuah karakter sebuah keperibadian jadi meskipun lahir di pulau Jawa tapi kalau tidak sesuai dengan hal-hal yang ideal yang disebut budaya Jawa itu belum dewasa maka disebut orang Jawa belum Jawa nih ya orang baru sebut Jawa Jawa nih itu ya kalau dia sudah sampai ke ininya ya sampai ya dalam keperibadian bagaimana dia sebagai orang Jawa yang baik itu orang Jawa itu ya kutu lembah mana kutu mancing ingkahanan nah nilai-nilai yang diidealkan itu iya tapi ini menarik bagaimana karena ini sebuah pewadahan budaya gitu ya permadani ada nggak sih yang sering dilakukan rutinan misalnya kayak ada program-program khususnya kah gitu ya seperti apa boleh dijelasin sama pendengar ya bahwa permadani ini actionnya Mbak ya actionnya itu menyelenggarakan pawiatan pawiatan itu dari kata Jawa kuno tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ini wiata kata dasarnya wiata pawiatan pawiatan itu atau kursus atau pendidikan gitu ya penata acara dan pidato pamedar sabtu gitu ya pidato berbahasa Jawa dengan adat Jawa seperti itu ya adatnya Jawa nah kemudian kita arahnya nanti juga selain membuka kelas Jawa maksudnya kolaborasi ini bukan kemudian memadukan dengan budaya Jawa dengan budaya banjar namun artinya berkolaborasi ke pengurusannya ke pengurusannya gitu loh jadi seorang penguat susunan pengurus atau struktur organisasi nanti yang akan kita bentuk itu akan menjalankan dua kelas gitu ya dua kelas pendidikan itu baik kelas Jawa Jawa banjar-banjar yang banyak-bancar makanya kan kami berharap banyak kepada Pak Fatur ya Pak Fatur itu sekarang Dewan Kehormatan PWI mungkin Mbak Mada kenal itu dengan Pak Fatur nanti supaya untuk menggelurakan atau membangkitkan di sodak sahabat-sahabat budaya banjar makanya untuk kelas Jawa nanti kisulisno apa namanya sahabat kita siapa Pak? Mas Warjio Mas Warjio gitu dan nanti bisa merekrut ya sahabat-sahabat budaya lainnya jadi ada kelas Jawa ada kelas banjar begitu yang saat ini kan sudah berkembang di Semarang itu pertama kali dibentuk di Semarang betul? Semarang ya betul Ya di Semarang udah seperti apa perkembangannya sendiri di Permadani? Kalau di Semarang itu Mbak itu merupakan ibu kota Permadani ya jadi sudah sampai 115 angkatan Mbak 115 angkatan? Ya kan kita lahir 4 Juli 1984 Mbak kan sudah lama ya sudah HUT Panca Windu Permadani tempoh hari 4 Juli 2024 itu Panca Windu gitu Ini udah berkembang di Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur itu kota kabupaten seprovinsi itu sudah Permadani Oh udah masing-masing ya berarti ya Kemudian di Benggulu di Lampung ya kan gitu di Jambi juga ada Provinsi Jambi gitu Dulu saya waktu tugas di Makassar juga sudah berusaha namun Allah belum menghendaki ya karena yang teman yang saya ajak untuk Untuk apa namanya Kolaborasi pengurusnya Kolaborasi pengurusnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan itu kemudian meninggal Mbak Ya jadi dan tidak antara lama kemudian saya juga pindah tugas Dipindah tugas Saya kan tugasnya pindah-pindah gitu kan gitu jadi tidak bisa untuk sampai ke itu Kemudian tinggal pelantikan kemudian Sudah Berpulang Berarti Pak Sunarso sendiri setiap beralih tugas gitu ya Berarti bukan hanya tugas sebagai seorang ini ya tapi Umpat menelusurnya maksudnya Umpat membawa budayanya Gini ya Iya jadi saya tidak membawa budayanya tapi membawa organisasi saya Sebagai wadah budaya Untuk pengembangan budaya sebagai implementasi daripada Apa namanya Trikarsa budaya nasional Trikarsa budaya nasional Trikarsa itu kan Menggali Mengembang Tumbuhkan Dan melestarikan kebudayaan nasional Itu Itu Barangkali sebagai Apa namanya Senjata ya Senjata Kita dalam melangkah Dan juga Termasuk juga Ya saya Sangat Ingat sekali Dengan Dengan Apa namanya Kesaktian Trisakti Bung Karno Mbak Ya itu kan Selain Berdaulat di bidang politik Bermandiri di bidang ekonomi Yang ketiga ini adalah Berkepribadian yang berkebudayaan Berkebudayaan Artinya setiap insan bangsa Indonesia ini Itu kan artinya harus berkepribadian Berkebudayaan Mbak Gitu kan Iya Artinya tidak hanya masalah seni Tapi artinya art Art itu Culture ya Culture Artinya kehidupannya itu Selalu bersendikan Atau berkepribadian Dan yang berkebudayaan Berkebudayaan Seperti itu Dan juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Betul Ya khususnya Pasal 32 ayat 1 Dan gitu ya Bahwa negara itu Memajukan kebudayaannya Dan memberi kebebasan kepada Masyarakatnya Untuk melestarikan Mengembangkan Apa nilai-nilai budayanya Yang ada di situ Iya Karena kita perlu bangga juga ya Pak ya Di Indonesia itu Kita kalau ngomongin budaya Apalagi suku bangsanya Udah banyak banget gitu ya Iya Jadi emang perlu dijaga Kalau enggak Hilang satu-satu Iya Tapi bagaimana responnya nih Pak Sunarso Setiap daerah merespon Terhadap adanya permadani ini Iya saya pikir semua Merespon dengan positif Mak Karena saya yakin sebenarnya Bahwa masyarakat kita Masyarakat Indonesia Ya itu Sebenarnya sudah mempunyai sikap-sikap Yang seperti yang diharapkan permadani itu Rukun roso Rukun bondo Rukun bolo Itu ya artinya kan kegotong royongan Manunggalin rasa kegotong royongan Dan juga kita senang berkawan Kita senang bersahabat bersaudara Kan gitu ya Itu kan sudah dipunyai oleh bangsa kita sendiri Kemudian juga Tadi itu memayu Hayuning Sasomo Selalu membuat ketentraman Kedamaian Dan juga menjadi pelayan masyarakat Dan juga ya selalu pekerjaan kita Atau pakerti kita itu Selalu diharapkan Selalu membuat orang lain senang Itu kan sudah menjadi karakter bangsa kita Ya Mungkin saja Hanya belum ada wadahnya Ya kan Organisasinya seperti itu Ya Dan juga perlu Mbak Mada ketahui Bahwa Pawiatan Pembawa acara Panotocoro Dan Pemedar Sabdel Yang saya katakan tadi itu Hanya merupakan sarana saja Merupakan sarana Bukan tujuan Bukan tujuan untuk melahirkan Atau menciptakan MC-MC itu bukan Tapi artinya bahwa dengan Apa namanya Diberikan mata pelajaran-mata pelajaran Untuk seorang MC Master of ceremony Yang upacara adat Ya kan Juga berpidato upacara adat Dengan demikian Seseorang itu akan sudah memperoleh Muatan-muatan budaya Yang sangat banyak sekali Bagaimana tentang bahasa dan sastranya Kemudian cara berpidato Kemudian bagaimana Keprotokolannya Keprotokolan adatnya Seperti adat Tata cara Jawa Dan kalau disini mungkin Tata Ada tata cara Upacara Adat Banjar Kan begitu Diberikan oleh itu Dari mana gurunya Dari gurunya adalah dari kita Untuk kita Seperti itu Makanya nanti kita rekrut Apa namanya Teman-teman yang Mempunyai basic budaya Kemudian bisa menularkan kepada saudara-saudaranya Seperti kita sama-sama sharing Belajar untuk Menggalakkan Apa namanya Budaya-budaya setempat Seperti itu Mbak Oke Mungkin saya sedikit menambahkan ya Tentang tanggapan ya Ya Di daerah itu Karena orang Jawa itu kan dimana-mana Ya Orang Jawa dimana-mana Kemudian di daerah-daerah yang Sangat kental ke Jawanya Misalnya di daerah-daerah transmigrasi itu Justru ketika Orang keluar dari Jawa Dia merasa Semakin menjadi Jawa Kangen dengan kampung halaman Maka Kebudayaan itu Semakin dijaga ya Di banyak daerah Kebetulan saya juga pernah di Sumatera ya Di Palembang itu Saya pernah nyontro mantan di daerah-daerah itu Masih dengan adat yang Kita merasakan Suasana Jawa yang Padahal di luar Jawa ya Iya Sangat Betul-betul dijaga Ya bahkan sesuatu itu Ada yang masih pakai Marung misalnya Itu masih Ya kemudian Di sini juga pertunjukan wayang Pertunjukan wayang Kalau yang Justru dalang-dalang Yang di daerah-daerah itu Di Palembang Termasuk di Kalimantan Selatan Itu masih Dengan adegan-adegan Wayang klasik Yang lengkap Sementara di Jawa sendiri Sudah berkembang ya Justru disini dijaga Yang Yang tradisinya itu Ya bahkan Misalnya Kalau ada Ulang tahun Tanah Laut Oh iya 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 Saya juga rutin datang kesana Yang datang itu Orang dari mana-mana Seluruh castle Ya ke Gintab ya Perjalanan Bisa tujuh jam Padahal kalau di Jawa Nonton wayang Dekat rumah Mungkin agak males Tapi begitu di sini Di luar Jawa Semakin jauh Semakin Dikintab Terputus ya Baik Kalau begitu Yang anda ingin Masih bergabung ya Tentunya kita tunggu Di 0511 3252 602 Atau di WhatsApp Kita di 0895 345 095 39 Baik Lagi dilanjutin sedikit Kisulis Ya itu kembali Bagaimana Suasana-suasana Ini ya Semangat ya Misalnya juga kita tahu Di daerah-daerah yang terjauh Di Pulehari Di Banjarbaru Banjarbaru Itu juga Ada tokoh-tokoh Yang begitu Luar biasanya Nguri-nguri kebudayaan Jawa Ya ada beberapa Yang bahkan punya gamelan sendiri Punya wayang sendiri Mengumpulkan orang-orang Untuk latihan rutin Ya Nah ini kan Satu bentuk Bagaimana orang-orang Di luar Jawa Itu juga Semangat untuk menjaga Kebudayaan Jawa Itu sangat tinggi Baik ini apakah sudah ada menurut masuk Assalamualaikum Halo Ya halo Tinggi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sengan siapa di mana Herman Menyerbaru Oh iya Silahkan Kenapa Herman Ingi Mat Malam Buat Pak Adi Sulis kah Ingi Sulis Siap Sampian Pak Adi Siap Ini tentang budaya Anu Wayang Pak Adi Tentang budaya Jawa Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Ya Zaman Walisongo Ya Lebih Tua lagi Yang Yang jaman Wayang itu Wali Songo Yang Sonangkali Jogo Ya Kalau yang Herman ketahui tentang Wali Songo seperti apa coba Ketahunya itu kan Sonangkali Jogo jadi dalang Enggak itu Pak Adi Oh iya Atau ada kalau Pak Adi saya Saya Nang bahasa Jawa itu Pak Adi Ya ada Betul Kejataunya Pak Adi ya Ulanah Oke Yang mungkin itu aja Pak Adi Enggih Enggih Penjilis dan juga Pak Sonarso Para pendengar dan senang sempuratan Jangan kemana-mana Kita akan Berkembali lagi gitu ya Setelah beberapa pesan yang berikut ini Jadi STC terus di Promot FM Suara Budaya Banjar Oh Tidak Oh Tidak Ih sombong banget Digodain juga Sukur kali Oh no Bicaramu cerminan dirimu Orang baik bicara baik-baik Indonesia Negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda Keaneka ragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia Tujuh warisan budaya Indonesia yang mendunia Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia Bentuknya khas pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris Sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan Ada lagi batik Konon batik sudah ada sebelum masa penjajahan Tidak heran semua orang mengenal batik Zaman sekarang batik sering dikombinasikan dengan model baju modern UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009 Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai hari batik nasional Tari saman Telah ada sejak 700 tahun yang lalu Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia Angklung Alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia Diakui UNESCO pada tahun 2010 Gamelan Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014 Noken Tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO Dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014 FM 87,7 dan 99,6 Prompt suara budaya Banjar Baik pendengar dan pemirsa RRI Prompt Banjar Masin Masih bersama di Prompt FM suara budaya Banjar Masih bareng dengan Mada Dan juga ada Pasun Arso dan juga Kisulis Sedang sanaklah kita masih membahas di Sambung Rosso Penjaga Pilar Budaya Tentunya ini tadi kita membahas tentang permadani Ini sebuah pewadahan untuk masyarakat yang berbudaya Indonesia Tentunya budaya-budaya Indonesia Tapi ini diperakarsai gitu ya Secara garis besarnya oleh bebuhan masyarakat orang Jawa gitu ya Ya betul Jadi bicara budaya Indonesia tentu tidak bisa lepas dari yang namanya budaya daerah Budaya daerah Nah kebetulan permadani telah memelopori Bagaimana menjaga budaya Jawa mengembangkan budaya Jawa Nah tentu permadani juga ingin mengajak Ya saudara-saudara dari suku-suku yang lain untuk bagaimana kebudayaan masing-masing itu juga berkembang Berkembang Ya berkembang sesuai dengan ya karakteristik masing-masing Permadani sendiri nih sebenarnya kalau dari jumlah anggota di seluruh Indonesia sudah berapa sampai saat ini Pak? Kurang lebih 15.000 Pak 15.000? 15.000 orang Karena memang permadani ini organisasi yang sudah tertata ya Pak Tertata saya bisa mengatakan kurang lebih 15.000 itu karena dari nomor KTA Jadi semua warga permadani itu diberikan KTA dan diberikan Samir seperti saya ini Kalau rombi-rombinya kuning ini dari pengurusan pusat Kalau rombi-rombi putih itu ke pengurusan DPW provinsi Kalau rombi-rombi biru itu kota kabupaten Kalau kecamatan atau cabang itu rombi-rombinya merah Jadi sudah ada tertata sentralistik seperti itu Ya ada pinnya juga pin ini kita tidak bisa bikin sendiri harus dari sana Termasuk Samir ini juga dari pusat Pusatnya dari Semarang Oh oke Jadi kalau di sentralistik itu kan tidak ada yang Apa namanya Membuat yang memalsukan Seperti itu Ya karena kalau asal buat memang Ya ini dari pusat Nanti kalau Ki Sulisno sudah menjadi warga permadani juga di Wisuda Di Kalungi Samir gitu kan Jadi setiap warga yang di Wisuda itu memperoleh ya Sertifikat Kemudian ADART Kemudian Samir Kemudian PIN gitu Diperoleh dari dia sebagai warga itu Maksudnya di Wisuda seperti apa? Di Wisuda jadi karena kan ini dilakukan kursus Tadi saya katakan kursus itu 6 bulan lamanya Mbak 6 bulan itu berarti ada berapa kali pertemuan yang harus diisi gitu ya? Pertemuan seminggu 2 kali biasanya Seminggu 2 kali Selama 6 bulan Terus diakhiri dengan Wisuda Wisuda Permadani Ini nanti kita akan coba dengan kepengurusan di Banjar ini Ya kan Mudah-mudahan dengan saya merekrut 3 sahabat saya ini Pak Fatur Ki Sulisno Dan Mas Suwarjo Nanti bisa mengembangkan merekrut sahabat-sahabatnya Yang konsis masalah budaya gitu Setidaknya Pak Sunarso Kalau misalnya udah gak ada di Banjar gitu ya Ada peninggalannya di sini Bisa dilanjutin gitu ya Seperti saya tugas di Benggulu kan saya Ada yang saya tinggalkan yaitu DPW Permadani Provinsi Benggulu Sampai saat ini masih aktif ya Pak? Masih aktif ya Dan ini nanti sebentar lagi akan di Wisuda Pengurus Kabupaten-Kabupaten Yang sudah tempoh hari kan pengurus Kabupaten Kepahyang gitu kan Yang tempoh hari itu Yang pertama tentunya yang kita wisuda itu DPW dulu provinsi Oh berjejang ya Kemudian nanti DPW atau provinsi ini mengembangkan ke kota Kabupaten Oke bawahnya lagi Dan memwisuda mereka Seperti itu Dan seterusnya dan seterusnya Dan yang perlu diketahui benar tentang Permadani ini Pembangunan yang tidak kasat mata Artinya bukan pembangunan fisik Tetapi pembangunan yang non fisik Artinya budi pekerti yang baik Yang ditanamkan di situ Cinta budayanya dan sebagainya Dan mencintai dan harus melaksanakan Itu kan kita ingat dengan Apa namanya Wawangson ya Wawangson itu nasihat dari sesepuh kita Contohnya dari Mangkunegoro pertama Apa namanya Pangeran Sambernyowo Mengatakan Rumongso Ndarbeni Wajib ngurung kepi Mulat saliro ngrosowani Jadi kalau rumongso memiliki Merasa memiliki Ya mestinya kita harus berani berkorban Dan kita mawas diri gitu Seperti itu Oke Nah itu sebagai apa namanya Motivasi kepada masyarakat semuanya Ya siapa lagi kalau bukan kita Ya kan Kalau bukan kita Mau mengharapkan dari siapa lagi Dan nantinya Mumpung kita masih Terang lah matahari kita ini kan gitu ya Betul Kalau nanti sudah gelap Tidak ada lagi Budaya kita Sudah tergerus Semua anak cucu kita Tidak mengetahui budaya Nenek moyangnya gitu Sudah hilang matahari Masyarakat yang begitu naif itu kan Masyarakat yang tidak tahu budayanya Ya Ibaratnya pohon besar yang rindang Tapi tidak punya akar gitu Gapang robo Ya Naudhubillahimintalikan gitu Seperti itu maksudnya Untuk membangun Supaya budaya bangsa ini kokoh Karena budaya bangsa atau budaya nasional itu sebenarnya kan tidak ada Yang ada adalah budaya-budaya daerah Makanya kita bangun dari budaya daerah itu Dari Kisulis sendiri nih Tadi ujarnya Bapak kan membantu ya Maksudnya menjadi teman partner di Banjar Kalsel ini ya Untuk mengembangkan juga Sudah sejauh mana progresnya dan apa yang akan kita kembangkan ke depannya Kisulis? Ya ini ke depan kan kita merekrut dulu Nah ini kan menariknya kalau Permadani untuk menjadi anggota itu kan Tidak seperti organisasi politik ya Cukup setor KTP Ya bahkan kadang-kadang kita tidak setor tapi nama kita masuk sebagai anggota Nah ini enggak jadi justru Orang masuk dulu kemudian ada proses pelatihan tadi Yang melalui Pawiatan Nah setelah itu baru disudah dan itu baru dianggap sebagai anggota sebagai keluarga Setelah wisuda? Setelah wisuda jadi kalau belum wisuda ya belum anggota Nah begitu nah kemudian ke depan ya tentu kita berharap ada teman-teman yang Kebetulan juga di Kalimantan Selatan itu sudah ada organisasi yang kebetulan saya sudah terlibat misalnya ada Ini ya Pak Guwazo Ya ada Pak Guwazo, Pak Guwazo, Pak Guwazo, Kemudian ada Papan Lesanpuri, Pak Guyupan, Pandemen, Langen, Beksan, Samporsari Saya juga anggota kemudian juga tiap bulan ada Ada ini Pasamuan, jadi Campursari Kemudian ada Forsi Wajar, Forum Silaturahmi Jawa Banjar Kebetulan saya juga posisinya sebagai wakil ketua Ada Pak Guwazo, Pertiwi Ya itu yang ini ya kemudian juga daerah-daerah Jadi kebetulan saya juga ketua Pak Guwazo, Pak Guwazo, Pak Ketuaan untuk Banjarmasin saya kemudian juga ada ke Jogja Kumpulan orang Jogja Nah masing-masing ini kan juga ada tokoh-tokoh yang betul-betul tokoh budayawan Ya dan misalnya ke Jogja punya gamelan Ada rutin pertemuan Kemudian juga Termasuk Pak Sewakan Ya pasok yang dipelopori oleh Pak Supardi Ya Pak Supardi Amanah Group yang beliau juga Bahkan punya sanggar sendiri Setiap malam Rabu juga ada latihan kerawitan Latihan wayang Ya karena itu sudah berjalan Pak Oleh karena itu tentu kan kita ingin Melibatkan beliau-beliau untuk bisa juga masuk di Permadani ini Ya berarti harapannya mungkin ke depan adalah Di respon positif dan juga Semakin banyak yang bergabung gitu ya Dipasewakan Pak Kumpulan Seniman Kalimantan Meskipun itu juga lebih banyak Seniman Jawa ya Sinden, Dalang itu bergabungnya dipasewakan Mbak Mada ini saya kan bertugas di Banjarmasin itu Baru kurang lebih satu bulan Dan saya sebenarnya mau cepat melangkah ya Ngumpulkan sahabat-sahabat budaya di sini Saya pikir itu cepat sekali Karena mereka ini sebenarnya kan haus ya Haus dengan budayanya sendiri gitu Saya minta sekalipun saya juga minta bantu kepada teman-teman saya yang dekat ini Tetapi ini kan menjelang pilkada Mbak Dikira nanti kami ngumpul-ngumpulkan orang banyak untuk kepentingan pilkada Nah gitu ya Jadi ini kami akan tahan sebentar Tahan sejenak setelah pilkada berlangsung Pasca pilkada baru kita akan bergerak Masif dimaksifkan ya Sahabat-sahabat saya Pak Fatur, Mbak Kisulisno, Mas Suwarjiyo Apa ini nanti bergerak merikut sahabat-sahabat budaya Ya sebenarnya kalau budaya itu bukan hanya sahabat Mbak Tapi saudara Mbak Saudara-saudara budaya ini akan segera kita rapatkan Ketemu kita sampaikan misi-visi ini semuanya Dan action-nya seperti ini Kalau action-nya itu kan sebagai sarana saja Mbak Sebenarnya kan Karena dari permadani itu sudah tertata sedemikian rupa Sehingga untuk menjadi pengurus itu harus sebagai warga dulu Nah makanya kan nanti seandainya Kisulisno Ya dilantik menjadi sebagai warga permadani Mendapat partisoro atau sertifikat Mendapat PIN, mendapat ADART, mendapat Samir Itu baru warga Kemudian sekaligus beliau nanti akan dilantik menjadi pengurus Berarti dilantik lagi Karena Samirnya ini beda warnanya Kalau sebagai warga ini merah tanpa rumbi-rumbi Kalau pengurus berarti ya ada rumbi-rumbinya yang seperti saya Terangkat tadi Jadi nanti Kisulisno akan mendapatkan Samir 2 Itu baru Tapi dua-duanya dipakai Pak Ya enggak Harus satu-satu Satu-satu Pertama kan season atau Bapak pertama itu Wisuda Purnawiata Dulu warga Sesuai Purnawiata Kemudian nanti season berikutnya atau Bapak berikutnya itu baru wisuda pengurus Padahal kalau Purna itu biasanya waya learn ya Ini malah mulai kerja Nah ini ini Setelah Purnawiata malah mulai kerjanya Jadi begini Mbak Wisuda permadani itu bukan berarti Selesai semuanya pengabdian kita kepada budaya itu Setelah di Wisuda itu malah justru baru dimulai Baru dimulai bagaimana kita sebagai garda depan ya Atau ujung tombak budaya di masyarakat ini kita Menggaungkan budaya ini untuk bisa di Apa namanya bangkitkan Kita lestarikan Dengan tadi yang saya katakan tri karsa budaya itu Menggali Menggali Mengembang tubuhkan dan melestarikan budaya bangsa Kalau orang Jawa bilang itu Duduk, dudah Mekar ngerembakakan ke budaya Paham? Perlu translate Artinya menggali Dudah membuka Jadi karena memang untuk mengembangkan bahasa daerah ini Akan lebih sulit ya daripada seni budaya yang tidak dengan bahasa Seperti contohnya Mbak ya Seni kuda lumping Seni kuda lumping itu Yang main itu orang-orang batak Orang-orang kita batak yang main Orang minang gitu Karena tanpa dengan bahasa gitu Tapi ketika belajar pranoto coro Pamedar Sabdo Boso Jawi Itu angel Itu angel Bahasa Inggrisnya angel Karena bahasa Jawa Dan bahasa-bahasa daerah semuanya sebetulnya itu jauh lebih kaya Dibanding bahasa Indonesia ya Karena sejarahnya lebih tua Kemudian lebih Beraneka macam Makanya ini kita akan Mengembangkan bahasa Sekalipun bahasa ini sebenarnya kan bahasa ibu ya Ya Kalau bahasa daerah itu kan bahasa ibu Oke Dimana ibu dan rumah tangganya Itu memakai bahasa daerah itu Ketika keluar dari rumah kita pakai bahasa Indonesia Kan seperti itu kan Atau kita sampaikan di masyarakatnya Karena disini juga banyak masyarakat Jawa Ya mungkin dengan Pak Wiwahan pengantin yang pakai adat Jawa Penyampaiannya master of ceremony nya dengan bahasa Jawa Dengan Pak Pambiworo, Pak Nyondro Itu Pak Medar Sabdo Yang menyerahkan manten Yang menerima manten dengan bahasa Jawa, bahasa Amerika Kan begitu itu Makanya kan dikatakan sebagai bahasa ibu Ketika kita apa namanya berdialog yang seperti ini Ya kita mesti pakai bahasa Indonesia Kan seperti itu Supaya mudah dimengerti Oke Baik Ini nampaknya Ngomongin permodani ini emang suatu hal yang baru Dan juga bagaimana ya Suatu hal yang baru tapi kayak menarik banget gitu ya Karena budayanya memang kental banget rasanya seperti itu ya Mungkin terakhir ya sebelum di closing statement juga Dari Pak Sunarso Apa harapannya gitu untuk permodani di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan Harapan saya selaku ketua Dewan Pakar Permodani Pusat ya Itu berharap nanti bisa berkembang di Kalimantan Selatan Tidak hanya kelas Jawa tentunya Juga kelas Banjar, kelas barangkali ada suku lain selain Banjar ya Disini kan ada mungkin ada daya dan sebagainya Yang ada di itu silahkan saja dikembangkan Dengan dipioniri oleh para pengurus ini Dan gitu yang tentunya kita dalam mengurusi dan memberikan pelajaran-pelajaran tentang kebudayaan ini Itu tidak punya pamrih apa-apa Rame ing gawi sepi ing pamrih gitu Artinya kita dengan keikhlasan seperti itu Kebisaan yang saya miliki akan saya berikan kepada sesama saya Seperti itu perdomennya Berarti ini perlu digarisbawahi juga kalau permodani lembaga non profit ya maksudnya tidak Non komersial Bahkan Mas Suki atau mengikuti Pauwiatan tadi perlu biaya atau bagaimana Ya itu mereka karena kita juga namanya Menggunakan rukun roso, rukun bolol, itu kan gotong royong Mbak Artinya kan seperti orang Jawa Timur bilang kan Jerbasuki mawo beyo Artinya untuk bisa menggapai atau menjalankan suatu tujuan kan harus memakai biaya Maka disitu ada urunan Urunan kan gitu Urunan warganya Ya warganya itu yang urunan Karena kan kalau tidak ada urunan ya itu kan tentunya tidak akan bisa berjalan Berjalan ya Kemudian sumber keuangan dari permadani itu dari iuran anggota dan juga mungkin ada bantuan yang tidak mengikat Ada bantuan yang tidak mengikat mungkin dari pemerintah Yang apa gitu ya Yang ada stakeholder dalam kebudayaan mungkin dinas pendidikan dan kebudayaan Dinas pariwisata dan sebagainya seperti itu Jadi ini kita menggairahkan saja Kalau seperti saya ini Apa namanya tidak ada yang dicari Mbak Betul Yang saya cari hanya konsumsi batin Konsumsi batin itu adalah kebahagiaan Seperti itu dan banyak saudaranya Betul Kalau jerong banjar itu Anu Pak beding sanakan Ya seperti itu Baik dari kistulis mulai disimpulkan ya untuk di malam hari ini tentang pilar budaya ini penjaga Ya yang jelas karena permadani itu sangat luar biasa ya Tentu harapannya ya tentang jalan Ya tapi sekali lagi karena situasi menjelang bel keadaan nanti Tiba-tiba kami kumpul didatangi kontestan kan gak enak nanti Jadi ya ini sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik ya akan lebih baik lagi kalau segera dijalankan Ya karena niatnya adalah benar-benar pelestarian ya budaya supaya ke depannya anak cucu kita seberataan Tetap memahami dan juga kadang hilang kadang luntur budaya kita Ya supaya kita betul-betul menjadi makhluk yang berbudaya Betul Ya intinya bahwa kata orang kan budaya menunjukkan bangsa Jadi bangsa maju atau tidak ya Berdasarkan dari budayanya Bertolak dari budayanya itu Baik terima kasih banyak ya Ini karena kita di penghujung waktu banar Sudah di menit ke-58 Lepas hari pukul 21 waktu Indonesia Tengah Mudah apa yang disampaikan di malam hari ini Dangsanak bisa tentunya menjadi cambukan buat kita bersama Karena betul-betul kalau mau ngomongin tentang budaya Satu jam rasanya gak ada tuntung-tuntung ya Gak ada habis-habis Jadi buah-bohon penyiasat semoga Bisa menjaga dan juga menjadi pelestari Budaya baik dari Ada tadi Jawa, Banjar, segalanya yang ada di Indonesia Budaya Nasional kita Baiklah kalau begitu Mada izin pamit Terima kasih banyak buat para Narsumber Pasun Narsol, Kisulis Terima kasih banyak Dan juga buat para pendengar yang sudah setia dari awal hingga akhir Untuk sambung roso di malam hari ini Mada cukup kan Kita berdumpa lagi di minggu depan ya Mada izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih